DINGDONG GELOMBANG-GELOMBANG-GELOMBANG Pada saat ini, suara sistem berbunyi, Selamat kepada Tuan Rumah, kali ini Anda telah menyinggung banyak Raja Monster, serta beberapa Raja Manusia. Anda telah menjadi duri di mata mereka dan menerima banyak kebencian. Kali ini, Tuan Rumah telah menerima 250 juta poin kebencian. Apa? Mendengar ini, mata siap yang membelalak. 250 juta poin kebencian. Jumlah ini terlalu dibesar-besarkan. Semua poin kebencian yang dia terima sebelumnya tidak terlalu banyak. Awalnya, karena berbagai alasan, dia telah menghabiskan banyak poin kebencian, dan hanya tersisa 5 juta. Tapi sekarang ada 250 juta lebih poin kebencian, yang meningkat entah berapa kali lipat. Saya kaya, saya kaya kali ini. Siaping sangat bersemangat. Dengan menjual tujuh monster tersebut, dia telah menerima total 7 triliun koin federal, 4 manual rahasia tingkat Raja yang tiada taranya, dan sebuah pil yang tiada taranya, pil pengolah surga. Sekarang dia telah menerima 250 juta poin kebencian, bisa dikatakan dia menjadi kaya dalam semalam. Seperti kata pepatah, kuda tidak gemuk tanpa rumput malam, dan manusia tidak kaya tanpa rejeki nomplok. Sekarang sangat mudah bagiku untuk membeli kapal perang super dengan uang yang kumiliki. Dengan cepat, siaping membuka rekening banknya. Melihat serangkaian angka 0 di atasnya, dia merasa sedikit pusing. Kali ini, dia memperoleh 7 triliun koin federal dan menipu keluarga Huo sebesar 500 miliar koin federal. Ditambah lagi setelah pertarungan jenius, kekayaannya telah mencapai 1550 miliar koin federal. Dapat dikatakan total asetnya adalah 9.050 miliar koin federal. Dengan kekayaan sebesar itu, bahkan keluarga raja biasa pun tidak akan mampu membeli kapal perang super. Itu lebih dari cukup untuk mempersenjatai kapal perang. Selain itu, jika empat buku panduan rahasia tingkat raja yang tiada taranya ditempatkan di perpustakaan Universitas Yan Huang, jika seseorang mempelajarinya, itu juga akan menciptakan aliran kekayaan yang stabil baginya. Ini seperti ayam betina yang bertelur emas. Selamat kepada tuan rumah, poin kebencian telah mencapai 100 juta. Suara sistem terdengar lagi, persyaratan paket hadiah sistem telah dipenuhi, dan hadiahnya adalah nyala api kehidupan. Apa? Nyala api kehidupan? Mendengar ini, tubuh siaping gemetar. Dia tahu ada banyak api unik di dunia. Ada api dingin yang dapat membekukan ribuan mil, menciptakan dunia es dan salju, dan menghancurkan segala sesuatu. Ada api ketiadaan yang lahir dari ketiadaan dan melahap langit dan bumi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Beberapa bergoyang di kedalaman neraka, menyerap kekuatan neraka dan memadatkan esensi api, api neraka. Ada juga intisari matahari yang lahir dari kedalaman matahari. Bahkan ada api burung phoenix yang menyembur keluar dari tubuh burung phoenix. Setiap jenis api langit dan bumi memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi, dan nyala api kehidupan ini adalah salah satunya. Siaping tahu bahwa nyala api ini tidak memiliki banyak kekuatan serangan, tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Berbeda dengan api langit dan bumi lainnya, ia tidak memiliki banyak kekuatan penghancur. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan energi kehidupan yang kaya. Jika benih jamur roh langit dan bumi bersentuhan dengan api kehidupan, benih tersebut akan segera berkecambah dan memperoleh energi kehidupan yang melimpah. Mereka akan tumbuh dengan cepat dan memperpendek siklus pertumbuhannya. Faktanya, jika makhluk hidup terus-menerus bermandikan api seperti itu, mereka akan dapat terus memperkuat fisiknya, meningkatkan potensi tubuhnya, dan bahkan meningkatkan umurnya, menembus batas-batas tubuh manusia. Legenda, jika seperti, benih, jika benihnya, dia sebagai, jika dia akan menjadi, dia sebagai, ah, sebagai, dia sebagai. Sebagai pejuang, dari sebagai pejuang, sebagai, sebagai, dia sebagai, jika sebagai pejuang dari sebagai, jika, dari bela diri sebagai, jika bela diri sebagai bela diri. Teknik utamaku adalah seni abadi yang murni. Ia memiliki kemampuan khusus untuk melahap semua jenis api langit dan bumi. Siaping mengepalkan tangannya, setelah menelan esensi matahari, kekuatan apiku meningkat pesat. Ini sangat yang, dan tidak dapat dihentikan di hadapan iblis-iblis itu. Ini adalah senjata yang hebat. Jika saya dapat melahap api kehidupan ini, mandi di dalamnya, dan memurnikannya, umur saya akan meningkat pesat. Saya bahkan dapat menyembuhkan semua jenis luka di tubuh saya, dan saya akan memiliki potensi yang tak terbatas. Dia sangat bersemangat. Ini memang hadiah yang besar, hadiah yang sangat besar. Jika dia menukarnya di sistem, dia tidak tahu seberapa besar kebencian yang dia perlukan. Itu pasti angka astronomi. Saat ini, suara sistem berbunyi, api kehidupan telah tiba. Silakan periksa dan terima, tuan rumah. Ledakan. Segera, lubang cacing muncul di depan siaping. Dari dalam lubang cacing, nyala api hijau muncul. Itu dipenuhi dengan warna hijau, seperti terate hijau. Itu tidak mengeluarkan kekuatan ledakan yang gila dan merusak. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan kekuatan hidup yang menghangatkan hati, membentuk lingkaran fluktuasi energi yang unik. Seolah bermandikan kekuatan api hijau, banyak tanaman bawah tanah mulai tumbuh subur. Siaping juga merasakan kekuatan besar nyala api ini. Dia sepertinya merasakan vitalitas tubuhnya terus meningkat. Otot, tulang, meridian, dan selnya tampaknya terus berubah, melampaui tingkat kehidupan aslinya. Melahap. Tanpa sadar, siaping membuka mulutnya dan menelan terate hijau. Pada saat yang sama, dia mengoperasikan seni abadi yang murni, membentuk pusaran besar di dalam dantiannya. Gemuruh gelombang-gelombang. Tiba-tiba, nyala api kehidupan ini langsung dilahap oleh tubuh siaping. Semua kekuatan diserap dan diintegrasikan ke dalam anggota badan dan tulangnya. Pada saat yang sama, ratusan sel gagak emas di tubuhnya tampak sangat bersemangat, seolah-olah mereka baru saja memakan tonik yang sangat besar. Seluruh tubuh mereka gemetar. Dengan ledakan, elemen api yang tak terhitung jumlahnya di ruang hampa mulai menyala, dan bayangan api burung dewa tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu terbakar dengan liar dan pecah-pecah. Setiap sel gagak emas dengan rakus menyerap nyala api kehidupan, mencoba mengambil kekuatan hidup unik ini sebagai miliknya dan mengendalikannya sepenuhnya. Sangat nyaman. Siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Dia merasa seperti sedang berendam di sumber air panas. Seluruh tubuhnya terasa hangat, seperti bayi baru lahir yang direndam dalam cairan ketuban. Sangat aman dan nyaman. Saat ini, vitalitasnya juga terus meningkat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia merasa umurnya telah meningkat pesat, seolah-olah dia telah menembus hambatan umur manusia. Dong. Setelah waktu yang tidak diketahui, api hijau ini berkeliaran, melewati meridian yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan akhirnya berkumpul di dantian-dantian, menjadi satu. Alhasil, ia berubah menjadi benih hijau, tergeletak dengan tenang di dantian-dantiannya, yang bagaikan lautan api dan magma. Dikelilingi oleh lampu hijau, yang menghangatkan hati orang-orang. Saya melakukannya. Siaping mengepalkan tangannya, dan secercah cahaya muncul di matanya. Dia mengoperasikan seni abadi yang murni, melahap sepenuhnya esensi nyala api kehidupan ini, dan menjadikannya miliknya. 752. Boom gelombang-gelombang. Dengan membalikkan tangan Siaping, sekelompok kecil api hijau muncul di tangan kanannya. Itu bergoyang seperti nyala api dan segera memancarkan lingkaran gelombang hijau. Itu penuh dengan warna hijau. Seolah-olah seluruh ruangan telah berubah menjadi hutan saat ini. Dia melemparkan gumpalan api itu keluar jendela dan dengan akurat melemparkannya ke pohon kecil di halaman. Gemerisik gelombang-gelombang. Gumpalan api hijau langsung menyatu dengan pohon kecil itu. Segera, pohon kecil itu sepertinya telah memakan tonik super, dan semua cabangnya bergetar. Seluruh tubuhnya membengkak dengan cepat, dan akar di bawah tanah juga menjulur seperti naga banjir. Mereka masuk puluhan meter ke dalam tanah dan menyerap kekuatan bumi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia tumbuh dari ketinggian 1 atau 2 meter menjadi lebih dari 10 atau 20 meter. Batang pohon besar itu pun beberapa kali membengkak, hingga dua orang dewasa tak mampu memeluknya. Apalagi dahan dan dedaunannya rimbun dan hijau, seperti dewa pohon. Api kehidupan yang sangat kuat. Ia tidak hanya dapat memurnikan tubuh dan meningkatkan umur. Jika api jenis ini digunakan untuk memolah ramuan, maka akan berhasil dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Siaping diam-diam kagum. Dia telah lama mengetahui bahwa api kehidupan adalah api langka di langit dan bumi, dan mengandung vitalitas yang kuat. Namun, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mengetahui keajaiban api semacam ini. Kini, itu hanyalah ujian kecil, dan membuat pohon kecil tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi, mengubah hakikat kehidupan. Bisa dibayangkan betapa ajaibnya nyala api semacam ini. Sungguh luar biasa. Jika Siaping ingin menjadi ahli dalam mengolah ramuan, dia bisa segera menjadi ahlinya. Setelah menggunakan mantra abadi yang murni beberapa kali dan menggunakan api kehidupan, dia menjadi lebih akrab dengan jenis api ini. Jika dia terus menggunakannya, dia yakin dia akan segera mencapai puncak kesempurnaan. Hah? Ketika api kehidupan beredar di sekujur tubuhnya, Siaping tiba-tiba merasakan sesuatu telah terjadi pada tubuhnya. Dengan sekejap, sepertinya ada suara pecah di kehampaan. Kekuatannya sangat kuat, dan kekuatan mentalnya sangat menakutkan. Segalanya berkembang ke arah yang baik, tetapi dia tidak tahu mengapa dia merasakan sedikit kelemahan di tubuhnya. Ini adalah tanda fondasi yang tidak stabil. Mungkinkah kecepatan kultivasi saya terlalu cepat, dan fondasi saya akhirnya tidak stabil? Mata Siaping menunjukkan sedikit cahaya dingin. Dia tahu bahwa wakil kepala sekolah Lusuen tidak berbicara tanpa berpikir. Dengan penglihatan seorang raja yang tak terkalahkan, bahkan jika mereka hanya berhubungan dalam waktu singkat, dia mungkin bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Mungkin karena dia berkultivasi terlalu cepat sehingga ada bahaya tersembunyi dalam dirinya. Dia segera melihat ke dalam tubuhnya. Energi spiritualnya yang kuat meresap ke setiap meridian, setiap tulang, setiap inci otot di tubuhnya. Ia bahkan ingin menembus ke dalam setiap sel. Setengah jam berlalu dalam sekejap. Seperti yang diduga, masih ada bahaya tersembunyi di tubuhku. Akhirnya, dengan bantuan energi spiritual Siaping yang kuat, ia menemukan beberapa kelainan di tubuhnya melalui pemindaian menyeluruh. Ada retakan kecil di setiap tulang. Retakan ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan bahkan lebih kecil dari sehelai rambut. Setiap inci ototnya mengalami kerusakan ringan. Ini semua tertinggal dari pertempuran sebelumnya. Bahkan jika dia pulih setiap saat, selalu ada beberapa luka kecil yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan setiap meridian tampak sangat keras seperti kulit sapi, tetapi masih ada beberapa goresan. Meskipun goresan-goresan ini sepertinya tidak mempengaruhi tubuhnya sama sekali, dan itu seperti bekas luka di tubuh manusia, namun seiring dengan peningkatan budidayanya dan dia maju ke puncak alam Grandmaster, goresan-goresan ini juga akan meningkat. Goresan ini akan meningkat seiring dengan kekuatannya. Pada saat itu, hal-hal ini pasti akan menjadi penghalang kemajuannya ke alam Raja. Inilah yang disebut sebagai kerusakan pada yayasannya. Benar, aku punya pil Heaven Man. Siaping mengeluarkan botol porselen putih, dan pil Heaven Man dikirim bersamaan dengan transaksi Tulinglong. Dengan cepat, dia mengeluarkan pil dari botol porselen putih. Itu adalah pil emas. Itu benar-benar memancarkan sinar kemasan, dan mengandung fluktuasi energi obat yang kuat. Selama seseorang menghirupnya, seluruh tubuhnya akan terasa nyaman dan segar. Dia merasa sangat beruntung karena dia telah memperoleh pil Heaven Man yang dapat dengan sempurna memperbaiki kerusakan pada fondasinya, memadatkan tubuh tak bernoda, dan maju ke alam sempurna. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar dalam jangka panjang. Namun, Wakil Kepala Sekolah Lusuen telah memperhatikan hal ini, dan itulah mengapa dia memintanya untuk menyetujui transaksi dengan Ras Kelinci. Mungkin, meskipun dia tidak melakukan transaksi ini, senior ini akan mengingatkannya untuk mendapatkan pil serupa untuk mengkonsolidasikan yayasannya. Namun, sekarang musuh telah datang untuk menawarkan bantuan pada saat dia membutuhkan, dia tentu saja tidak akan menolak tanggung jawab ini. Makanlah, dan lihat bagaimana rasanya. Ketika dia memikirkan sampai di sini, siaping segera meminum pil Heaven Man. Dia harus memakan pil ini cepat atau lambat, dan tidak peduli kapan. Ketika pil Heaven Man memasuki perutnya, dia mengedarkan teknik yang abadi yang murni, dan tungku surya di kedalaman dantiannya segera meletus. Itu berubah menjadi pusaran magma yang menakutkan yang secara instan menyempurnakan pil ilahi yang tak tertandingi ini. Gemuruh. Dalam sekejap, pil Heaven Man melonjak dengan energi obat yang luar biasa. Itu adalah aura emas yang terbentang dari dalam dantiannya, dan itu seperti banyak ular emas yang berkeliaran di setiap sudut tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak bermandikan cahaya kemasan, dan sepertinya dia diselimuti oleh matahari kemasan. Tampaknya mengejutkan, dan rasanya seperti dewa purba telah bangkit. Betapa nyamannya. Siaping dapat merasakan aura emas ini mengandung kekuatan hidup yang tak tertandingi, serta kemampuan untuk pulih. Di bawah persepsi energi mentalnya, retakan di tubuhnya dengan cepat membaik. Retakan pada tulangnya telah diperbaiki, dan luka pada ototnya telah disembuhkan. Jejak meridiannya juga telah hilang, dan seolah-olah sel-sel baru telah terbentuk. Seolah-olah tubuhnya telah terlahir kembali. Di bawah tekanan aura emas, otot dan jaringan menjadi lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari pil Heaven Man, seperti yang diharapkan dari pil Dewa yang tiada taranya. Efeknya terlalu bagus. Pada saat ini, suara berderak terdengar dari dalam tubuh Siaping. Otot dan tulangnya terdengar serempak, seperti auman harimau atau macan tutul. Irama unik ini menyebabkan tulangnya bergetar, dan menembus jauh ke dalam sum-sumnya, menghasilkan transformasi yang tak terbayangkan dan misterius. Tubuhnya juga menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Kotoran di lapisan terdalam tubuhnya juga merembes keluar dari 108 ribu pori-pori tubuhnya, berubah menjadi zat hitam yang dikeluarkan dari tubuhnya. Kamar-kamar di sekitarnya juga mengeluarkan bau busuk yang tak tertahankan, seolah-olah itu adalah makanan busuk yang telah tercium selama lebih dari 10 hari. Rasanya juga seperti tempat pembuangan sampah yang sudah puluhan tahun tidak dibersihkan sehingga menimbulkan rasa mual. Jika seseorang memasuki ruang budidaya ini saat ini, mereka pasti akan muntah karena bau busuk. Ini juga sangat normal. Bagaimanapun, zat hitam ini adalah kotoran di lapisan terdalam tubuh manusia. Itu adalah kotoran yang dihasilkan dari makan-makanan, berlatih seni bela diri, dan berolahraga selama bertahun-tahun. Dan kotoran unik ini sangat sulit dikeluarkan oleh tubuh manusia, sehingga tertinggal. Setelah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, mereka menjadi sangat menakutkan. 753 Tidak mungkin, apakah aku akan menerobos? Mata siaping berbinar. Ketika semua kotoran di tubuhnya dikeluarkan, energi dari pil pengolah langit masih sangat melimpah. Itu mengalir di sekitar meridian dan mengalir ke laut ki didantiannya seperti laut. Gangki di tubuhnya bergetar seperti angin kencang dan guntur, bergemuruh. Gangki yang agung dengan gila-gilaan bergegas ke titik akupuntur spiritual di tubuhnya, mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi. Karena dia telah melengkapi dasar seni bela diri dan menghilangkan kotoran, lebih mudah baginya untuk menerobos. Itu seperti jalan lurus, tanpa jalan memutar, dan dia bisa bergerak maju dalam garis lurus. Bang, bang, bang. Dalam beberapa tarikan napas, tubuhnya bergetar, dan titik akupuntur dipatahkan oleh gangki yang menakutkan satu persatu, sehingga titik akupuntur tersebut membentuk pusaran gangki, yang mengandung lebih banyak energi gangki. Satu, dua, tiga. Pada akhirnya, kecepatan menerobos semakin cepat, dan dia menembus dua belas titik akupuntur sekaligus. Langit kedua dari alam kekuasaan tertinggi. Aku berhasil menerobos. Siaping tidak senang atau sedih. Dia merasa bahwa terobosannya hanyalah hal biasa. Dengan pil ilahi yang tiada tarannya seperti pil pengolah langit, yang mengandung kekuatan obat yang agung, sangatlah mudah baginya untuk menembus dua belas titik akupuntur berturut-turut dan mencapai langit kedua dari alam kekuatan tertinggi dalam satu gerakan. Jika bukan karena fakta bahwa sebagian besar kekuatan obat dari pil pengolah langit digunakan untuk memperbaiki kerusakan di tubuhnya, diperkirakan dia dapat dipromosikan ke langit ketiga dari alam kekuatan tertinggi dengan jenis ini. Kekuatan obat saja. Namun meski begitu, itu tetap sangat menakjubkan. Banyak master di alam kekuatan tertinggi langit pertama terkadang tidak dapat menerobos ke alam kekuatan tertinggi langit kedua selama beberapa tahun. Bagaimanapun, dibutuhkan banyak upaya untuk menembus dua belas titik akupuntur hanya dengan menyerapki spiritual langit dan bumi. Sangat sulit bahkan bagi kekuatan tertinggi untuk memperoleh pemahaman berharga tentang langit dan bumi. Jika mereka tidak dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya, mereka hanya dapat berjuang di alam ini dan tidak dapat menerobos selama beberapa dekade. Kekuatan yang sangat kuat, dan Gangki yang kuat. Siaping tersenyum sedikit. Gangki di tubuhnya melonjak seperti laut. Tampaknya pada saat ini, setiap gerakannya seperti binatang buah spurba, mengandung kekuatan yang sangat kuat. Jelas, kekuatannya dan Gangki juga telah meningkat pesat setelah dia mencapai langit kedua dari alam kekuatan tertinggi. Dong! Dia meninju, dan stelar energi miliknya merobek udara. Kekuatannya menembus bagian belakang kertas, dan kekuatannya kuat dan ganas. Seolah-olah Dewa Petir sedang mengaum di atas sembilan langit, dan udara di sekitarnya meledak. Di ruang pelatihan, dinding paduan titanium yang jaraknya 100 meter segera dilubangi oleh Gangki. Itu sangat rapuh seperti tahu, dan tidak ada suara ledakan. Itu dengan mudah ditembus. Bahkan beberapa bajanya hancur berkeping-keping. Ledakan. Siaping menginjak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Seluruh vila tampak berguncang lebih dari belasan kali. Beberapa barang kecil di vila itu jatuh, dan kaca jendelanya pecah, menimbulkan suara berderak. Seolah-olah ada puluhan ribu kuda yang berlari kencang, dan guncangan tersebut menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan terasa di sekitar beberapa kilometer. Gelombang kejutnya menyebar hingga beberapa kilometer, dan bahkan udara tampak memadat. Ada juga beberapa siswa elit yang tinggal di sekitar. Ketika mereka merasakan riak aneh ini, mereka sangat ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, tetapi mereka terguncang hingga darah dan kim mereka bergolak. Dan sistem perlindungan seluruh vila untuk sementara dimatikan oleh Siaping. Jika tidak, alarm saja akan sangat mengganggu, dan bahkan mungkin ada penjaga Grandmaster yang dikirim. Ini adalah alam Grandmaster, kembali ke keadaan alaminya, dengan kekuatan tak terbatas. Satu pukulan seperti kelahiran naga, tak terkalahkan. Siaping mengepalkan tangannya, merasakan energi Grandmasternya bergetar, seolah-olah seekor naga sedang berhibernasi di tubuhnya. Dia sekarang tahu mengapa Grandmaster adalah rudal humanoid. Itu setara dengan pasukan kecil, dan mereka bisa melawan senjata elit manusia yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan kosong. Mereka bisa disebut mesin pembunuh. Dengan kekuatan seperti itu, jika seorang seniman bela diri biasa bertemu dengan seorang Grandmaster, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Dengan satu pukulan, dia bisa mengubah lusinan seniman bela diri menjadi daging cincang, mengubahnya menjadi debu. Bahkan jika sebuah rudal mendarat, selama mereka mengedarkan gangki mereka, mereka dapat menahannya. Semua gelombang kejut yang meledak akan disalurkan ke tanah, dan akan langsung dinetralkan. Itu tidak akan merugikan mereka sedikitpun. Bahkan jika mereka maju ke alam Grandmaster, kecepatan mereka akan sangat cepat. Ketika mereka mengendalikan gangki, kecepatan mereka akan melebihi kecepatan suara. Mustahil bagi rudal biasa untuk melacak seorang Grandmaster. Diperkirakan jika mereka ingin membunuh seorang Grandmaster, mereka membutuhkan setidaknya ribuan rudal untuk melakukan serangan menyeluruh dan jenuh. Selain itu, hanya senjata kapal perang seperti meriam laser, senjata laser, meriam energi, dan senjata superstandar lainnya yang dapat membunuh seorang Grandmaster. Namun, saya hanya berada di surga kedua dari alam Grandmaster. Jalan masih panjang sebelum saya mencapai puncak Grandmaster yang sebenarnya. Siaping mengepalkan tangannya, penuh semangat juang. Dia percaya bahwa jika dia terus berkultivasi seperti ini, cepat atau lambat dia akan dipromosikan ke puncak Grandmaster. Bahkan menjadi raja adalah titik awalnya yang sebenarnya. Ini hanyalah masa transisi. Bau sekali. Tubuhku bau sekali. Apakah ini kotoran yang dihilangkan dengan pil butian? Bau sekali. Sebaiknya aku mandi. Siaping juga memperhatikan bahwa tubuhnya bau seperti pengemis. Bau itulah yang membuatnya ingin muntah. Dia segera menjalankan kigongnya untuk mematikan indra penciumannya untuk sementara. Kalau tidak, dia mungkin akan pingsan karena bau busuk. Percikan gelombang-gelombang. Saat ini, di kamar mandi, Siaping berdiri di bawah pancuran. Sejumlah besar air menimpannya, dan zat hitam itu dengan cepat dikeluarkan dari kamar mandi akibat pengaruh air dan masuk ke saluran pembuangan. Tubuhnya juga telah dibersihkan dan menjadi bersih. Pada saat ini, tubuh Siaping menjadi sangat sempurna, seolah setiap inci ototnya telah diukir dengan cermat. Bahkan bangunan patung Roma kuno pun tidak lebih baik dari ini, sejalan dengan rasio emas. Kulit tubuhnya juga samar-samar memancarkan cahaya putih dan suci. Itu seperti sepotong batu giyok putih, dan seluruh tubuhnya seperti kaca, sepertinya tanpa kotoran. Bahkan ada aroma aneh di udara, yang menawan dan keluar dari tubuh Siaping. Tubuh bersih. Siaping segera mengetahui bahwa setelah ia meminum pil ilahi yang tak tertandingi, pil butian, tubuhnya telah berevolusi menjadi bentuk tubuh tanpa noda yang sempurna. Tidak ada kotoran di tubuhnya, dan fondasi seni bela dirinya sangat kokoh. Oleh karena itu, tubuhnya seperti batu giyok putih, halus seperti kaca, dan mengeluarkan semburan wangi yang aneh. Ini adalah penampilan para seniman bela diri yang telah mengembangkan tubuhnya hingga tingkat yang sangat tinggi. Itu seperti beberapa biksu Buddha yang telah memadatkan tubuh arhat emas dan memiliki sarira. Tubuh mereka mengeluarkan bau kayu cendana Buddha. Saat mereka berjalan, wangi kayu cendana Buddha memenuhi area sekitar ribuan mil. Manusia sepertinya bermandikan kemuliaan Buddha. Mereka langsung menyerah dan tidak bisa melepaskan diri. Mendapatkan pil butian adalah hal yang benar untuk dilakukan. Siaping tersenyum sedikit. Setelah mengolah tubuh bersih, jalannya untuk menjadi seorang Grandmaster akan mulus. Ia tidak perlu khawatir fondasinya rusak dan mandek. Tanpa butian pil, dia tidak tahu berapa banyak waktu yang akan terbuang sia-sia. 754 Berbunyi Segera, Siaping menelpon Liang Kuan, Supervisor Perusahaan Raksasa. Kak Sia, aku tidak menyangka kamu akan menelponku. Ada apa? Supervisor Liang Kuan dengan cepat mengangkat telepon dan sangat antusias. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Siaping sekarang menjadi tokoh berpengaruh di alam cloud. Belakangan ini, mungkin tidak banyak orang yang lebih terkenal darinya. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani melelang kejeniusan ras iblis di depan umum. Selanjutnya, dia telah lulus uji coba di medan Perang Celestial Demon dan berhasil maju ke alam master. Siaping sudah menjadi pemain besar di level yang sama dengannya. Jika dia lulus sekarang, dia bisa segera memasuki kekuatan seni bela diri untuk menjadi senior dan meraih kekuatan. Dia juga tahu bahwa jika dia bisa menjadi Grandmaster di usia muda, kemungkinan dia menjadi raja sangat tinggi. Saat ini, dia masih bisa berdiri sejajar dengan pemuda ini. Namun, setelah jangka waktu tertentu, akan sangat sulit baginya untuk melihat keajaiban muda ini. Liang Kuan juga sangat emosional. Meskipun dia tahu bahwa Siaping bukanlah orang yang sederhana dan pasti akan menjadi salah satu pemimpin ras manusia di masa depan, dia tidak menyangka dia akan naik begitu cepat. Ini di luar imajinasinya. Siaping tidak repot-repot berbasa basi dengan Liang Kuan. Dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, saya ingin membeli kapal perang super dari perusahaan raksasa. Apa? Mendengar ini, Liang Kuan sangat terkejut. Sebelumnya, dia hanya membual kepada Siaping tentang memiliki kapal perang yang merupakan kristalisasi dari teknologi tercanggih umat manusia. Namun, harganya sangat mahal, dan bahkan King Tiers tidak akan mau membelinya untuk waktu yang lama. Sedangkan untuk Grandmaster, tidak perlu menyebutkan mereka. Sekarang, bocah nakal ini benar-benar datang untuk membelinya. Dia tidak ragu Siaping mampu membelinya. Lagi pula, pelelangan tadi belum lama berakhir. Mereka yang memperhatikan masalah ini tahu bahwa anak ini telah mendapatkan setidaknya 6 triliun koin federal. Jumlah ini saja sudah cukup untuk membeli kapal perang super. Tidak masalah. Liang Kuan tidak membuang waktu dan berkata, namun, 5 triliun koin federal hanya cukup untuk membeli konfigurasi dasar kapal perang super. Jika Anda ingin melakukan modifikasi dan meningkatkan senjata ofensif dan defensif yang kuat, saya khawatir kamu harus membayar lebih. Mendengar ini, mata Siaping berbinar. Itu tidak masalah, tapi jika aku ingin menambahkan senjata yang bisa membunuh Kings, berapa biayanya? Membunuh Raja. Sudut mulut Liang Kuan bergerak-gerak. Dia terdiam saat dia menghela nafas dalam hatinya. Anak ini baru berada di alam master berevolusi, dan dia sudah berpikir untuk membunuh seorang kultifator alam raja. Benar saja, itu sangat biadab. Ketika dia baru saja menjadi seorang Grandmaster, dia bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu. Dia menghormati raja seolah-olah mereka adalah dewa. Ada senjata bernama laser cannon. Liang Kuan terbatuk dan melanjutkan, setelah senjata berteknologi tinggi ini diaktifkan, ia akan segera mengeluarkan sinar kematian yang mengandung energi penghancur. Jika aku menembakkan lusinan sinar kematian secara berurutan, raja normal akan tercabik-cabik, dan bahkan tulang mereka pun tidak akan tersisa. Namun, jika saya bertemu dengan raja yang tak terkalahkan, senjata ini tidak akan banyak berguna. Bagaimanapun, raja di level itu akan mampu melawan bom nuklir dengan tangan kosong dan keluar tanpa cedera. Seperti dewa. Xia Ping juga mengangguk. Dia tahu bahwa kesenjangan antara raja normal dan raja yang tak terkalahkan terlalu besar. Raja yang tak terkalahkan bisa membantai sekelompok raja normal. Senjata yang bisa menangani raja normal tidak akan mampu menangani raja yang tak terkalahkan. Namun, raja tak terkalahkan sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon di seluruh dunia cloud. Untuk bertemu orang seperti itu, seseorang harus memenangkan lotre. Kemungkinannya terlalu rendah. Cukup. Cukup bagus untuk membunuh raja normal. Xia Ping tidak peduli dengan hal ini. Liang Kuan mengangguk. Jika kita menambahkan senjata ini ke pertahanan kapal perang, ditambah banyak modifikasi interior, mungkin akan menelan biaya 2 triliun koin federal lagi. Jantungnya bergetar ketika dia mengatakan ini. Konfigurasi dasar kapal perang yang dapat melakukan perjalanan luar angkasa sudah bernilai 5 triliun. Dengan tambahan banyak modifikasi, 2 triliun akan menjadi total 7 triliun. Bahkan seorang raja pun akan tercengang dengan harga ini. Siapa yang tahu berapa tahun yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah ini? Benar, ada juga energinya. Liang Kuan melanjutkan, setiap kali kapal perang diaktifkan untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa, ia akan menghabiskan energi senilai 10 miliar koin federal. Bahkan energi yang digunakan untuk mengaktifkan meriam laser akan menelan biaya puluhan miliar. Oleh karena itu, konsumsi energi kapal perang ini mungkin tidak sedikit. Dia memandang siaping dengan hati-hati, karena bahkan dia merasa angka ini menakutkan. Melintasi kehampaan membutuhkan 10 miliar. Jika dia bepergian 10 kali, bukankah jumlahnya ratusan miliar? Jika dia mengambil pesawat luar angkasa biasa, dengan harga tersebut, dia mungkin akan muntah dan tidak bisa menyelesaikan semuanya. Sekalipun kecepatan pesawat luar angkasa biasa agak lambat, itu tidak semahal itu. Mengapa Kings merasa terdesak untuk membeli kapal perang super? Itu karena membeli kapal perang ini seharga beberapa triliun hanyalah permulaan. Ada biaya pemeliharaan, biaya satu aktivasi, dan biaya pengoperasian sistem senjata. Tidak peduli yang mana itu, jumlahnya akan sangat besar. Ini bukanlah kapal perang melainkan lubang uang yang sangat besar. Jika seorang raja biasa membeli kapal perang super, mereka mungkin akan bangkrut hanya untuk mempertahankan kapal perang ini. Pada saat itu, mereka tidak perlu lagi bercocok tanam. Biaya pemeliharaan kapal perang saja akan menghabiskan mereka. Oleh karena itu, seorang raja biasa tidak akan membeli mainan semahal itu meskipun mereka dipukuli sampai mati. Tidak apa-apa. Pertama, cadangan energi senilai 2 triliun koin federal. Itu jumlah yang kecil. Siaping sangat kaya. Karena dia telah membeli kapal perang super, dia tentu tahu betapa mengejutkannya biaya pemeliharaannya. Sama seperti kapal induk di bumi pada kehidupan sebelumnya, setiap aktivasi menelan biaya puluhan juta bahkan ratusan juta dolar. Bahkan jika mereka berbaring di pelabuhan tanpa bergerak, mereka masih harus mengeluarkan jutaan dolar setiap bulannya. Ini bukan negara adidaya, jadi bagaimana mereka mampu membelinya? Untungnya, dia punya uang. Dia telah menipu banyak raja monster dengan 7 triliun koin federal dan keluarga Huo dengan 500 miliar. Selain tabungannya sebelumnya, ia memiliki total 9 triliun. Uang ini cukup untuk dia gunakan dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, dia memiliki 4 manual rahasia tingkat raja yang tiada taranya. Jika seseorang ingin mempelajarinya, mereka harus mengeluarkan 10 miliar koin federal. Jika 100 orang ingin mempelajarinya, jumlahnya akan menjadi 1 triliun. Ini juga merupakan mesin pencetak uang yang dapat menghasilkan aliran uang tanpa akhir. Oleh karena itu, dia tidak kekurangan uang sama sekali. Jumlah kecil. Mendengar ini, Liang Kuan sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Sebagai Grandmaster Puncak dan Direktur Perusahaan Raksasa, dia telah bekerja keras selama beberapa dekade dan hanya memperoleh beberapa ratus miliar koin federal. Ini sudah dianggap kaya. Namun, anak ini dengan santainya mengeluarkan beberapa triliun koin federal. Dia sama sekali tidak memperlakukan uang sebagai uang. Jika Xiaoping berasal dari keluarga raja, itu akan baik-baik saja. Namun, anak ini berasal dari latar belakang biasa dan mendapatkan semua uangnya sendiri. Hal ini membuatnya semakin merasa tertekan. Liang Kuan merasa dia menjalani hidupnya seperti seekor anjing. 755 Beberapa hari kemudian, Distrik Elit Universitas Yan Huang, Villa Xiaoping Gemuruh Gelombang Pada saat ini, sebuah kapal perang kecil berwarna perak tiba-tiba muncul di langit. Tubuhnya ramping, dan kulit terluarnya terbuat dari bahan bermolekul tinggi yang sangat mahal. Bahkan serangan seorang Grandmaster tidak akan mampu meninggalkan bekas di sana. Itu tampak penuh fiksi ilmiah, seperti Dewi di bawah sinar bulan, memancarkan cahaya perak yang menyelaukan. Tak lama kemudian, ia langsung mendarat di tanah datar taman belakang Villa yang luas. Mereka akhirnya sampai di sini. Xiaoping menerima berita itu dan sudah lama menunggu di taman belakang. Dia menatap kapal perang yang terbang itu, matanya dipenuhi tatapan berapi-api. Dengan keras, pintu kapal perang terbuka, dan dua orang keluar. Salah satunya adalah manajernya, Liang Kuan. Namun, orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Auranya seperti jurang maut, dan ketika dia berjalan mendekat, dia seperti Tyrannosaurus Rex yang hidup. Tubuhnya mengandung energi yang tak terukur, menyebabkan orang gemetar. Namun, melihat lelaki tua berkulit putih ini, Xiaoping jelas terkejut. Penatua Fang. Dia segera mengenali lelaki tua berkulit putih ini. Dia adalah bos besar perusahaan raksasa yang merekrutnya, Fang Ru. Dia adalah seorang ahli super tingkat raja, dan kekuatannya tidak terduga. Sejak saat itu, Xiaoping tidak bertemu Elder Fang lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Haha, teman kecil, kamu tidak menyangka akan bertemu denganku lagi di sini, kan? Penatua Fang tertawa dan menyapa Xiaoping. Auranya sangat kuat, dan seolah-olah sebuah medan terbentuk dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Itu cukup mengganggu udara dan menciptakan ilusi. Penatua Fang, mengapa kamu ada di sini? Xiaoping bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk karakter sebesar itu yang secara pribadi datang untuk memberikan kapal perang super, bukankah ini terlalu berlebihan? Sedang dalam perjalanan, yang terpenting adalah ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Penatua Fang tersenyum. Namun, kamu harus memeriksa barangnya terlebih dahulu. Ini adalah kapal perang super yang dapat membuka lubang cacing dan melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Bahkan di antara para raja, tidak banyak yang memiliki kapal perang seperti itu. Kali ini kamu berhasil mencapai kesuksesan besar. Dia sangat emosional. Sebelum ini, dia tidak menyangka Xiaoping telah berkembang ke tahap seperti itu dan menjadi seorang Grandmaster. Bahkan kekayaannya begitu kuat sehingga raja biasa tidak bisa menandinginya. Jika itu adalah seseorang dengan latar belakang yang kuat, dia bisa membayangkannya. Namun, anak ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai posisinya, selangkah demi selangkah. Setiap jumlah uang diperoleh sendiri. Setiap tahun, perusahaan raksasa akan merekrut banyak elit. Tapi dibandingkan dengan bocah ini, mereka semua hanyalah sampah. Kamu terlalu baik, Penatua Fang. Saya cukup beruntung bisa mendapatkan uang, kata Xiaoping dengan rendah hati. Sudut mulut Liang Kuan bergerak-gerak. Ini bukanlah apa yang bocah ini katakan sebelumnya. Dia bertingkah seolah dia kaya dan sombong, memperlakukan uang seperti kotoran. Sekarang, dia mengatakan bahwa dia telah pergi. Sial, kulit bocah ini begitu tebal hingga tidak ada habisnya. Melayani dia dengan benar untuk menghasilkan uang. Haha, menghasilkan banyak uang bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Tapi jangan bicarakan itu sekarang. Liang Kuan, Kenapa kamu tidak menjelaskan kemampuan kapal perang ini? Fang Ru berkata pada Liang Kuan. Iya. Liang Kuan segera maju ke depan dan menjelaskan, kapal perang ini mirip dengan Radiant God yang kamu beli sebelumnya. Dioperasikan oleh AI, dan dilengkapi dengan komputer foton terbaik di dunia. Ada puluhan ruangan di dalamnya yang bisa menampung ratusan orang. Ada kamar mandi, ruang tamu, ruang latihan gravitasi, ruang latihan, sauna, bioskop, dan lain sebagainya. Fasilitas, itu akan ada di sana. Tentu saja, hal-hal ini hanyalah detail kecil. Yang penting adalah sistem pertahanan kapal perang ini juga sangat kuat. Ia dapat memasang perisai energi yang bahkan seorang ahli elit pun tidak akan mampu menerobosnya. Bahkan jika ratusan rudal jika kita menyerangnya, maka ia tidak akan rusak sama sekali. Di saat yang sama, ia juga bisa menggunakan mode penerbangan biasa. Kecepatannya bisa melebihi 30 kali kecepatan suara dan beberapa kali lebih cepat dari kapal terbang biasa. Jika bisa melintasi ruang angkasa, kecepatannya akan lebih cepat lagi. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan tentang kapal perang ini adalah sistem serangannya. Kapal ini dilengkapi dengan meriam laser. Setelah diaktifkan, kekuatannya tidak terbatas dan dapat membentuk sinar kematian yang dapat bahkan membunuh raja. Liang Kuan sangat iri. Jika dia bisa mendapatkan kapal perang ini, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dia datangi. Dia bahkan tidak perlu takut dengan ancaman raja-raja itu. Tapi harga kapal perang seperti itu terlalu mengejutkan. Dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum dia mampu membelinya. Dia hanya ingin melihatnya untuk memuaskan keinginannya. Tidak buruk, tidak buruk. Siaping sangat puas. Kapal perang ini memiliki dua mode penerbangan. Yang pertama adalah mode penerbangan biasa. Jika jaraknya terlalu pendek maka akan langsung terbang. Dengan cara ini, bisa menghemat energi. Yang kedua adalah perjalanan luar angkasa. Ini cocok untuk penerbangan jarak jauh dan dapat menghemat waktu. Sekarang, selama Anda masuk dan meneteskan setetes darah Anda ke kapal perang, informasi genetik seluruh tubuh Anda akan dipindai dan kapal perang ini akan mengenali Anda sebagai tuannya. Pada saat itu, kemanapun Anda membuangnya, tanpa pesanan Anda, tidak ada yang bisa menggunakannya. Liang Kuan menunjukkan bahwa sistem anti pencurian kapal perang ini sangat mengejutkan. Pada dasarnya tidak mungkin kehilangannya. Bahkan jika orang lain menaiki kapal perang ini, tanpa izin Siaping, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Siaping mengangguk. Dia bahkan lebih puas sekarang. Baiklah. Pada saat ini, Fang Ru berbicara. Karena Anda mengetahui informasi umum tentang kapal perang ini, itu sudah cukup. Jika Anda ingin membiasakan diri dengannya, Anda akan punya banyak waktu di masa depan. Sekarang, mari kita bicara tentang promosimu menjadi karyawan inti perusahaan raksasa. Karyawan inti. Siaping mengedipkan matanya saat gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Dia tahu betapa besar keuntungan menjadi karyawan inti perusahaan raksasa. Itu setara dengan memiliki satu kaki di eselon atas perusahaan raksasa dan mulai memegang segala macam otoritas. Namun sebelumnya, dia hanyalah pegawai resmi. Jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum dia bisa menjadi karyawan inti. Ya, karyawan inti. Fang Ru tersenyum. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Sekarang Anda adalah juara kompetisi jenius dan bahkan telah menembus alam elit adep. Menjadi karyawan inti perusahaan raksasa adalah hal yang wajar. Dewan Direksi telah lulus resolusi ini. Untuk memuji kontribusi Anda kepada perusahaan raksasa, perusahaan telah memutuskan untuk memberi Anda hadiah yang sangat besar. Hadiah. Siaping langsung tertawa. Yang paling dia sukai adalah hadiah. Bagaimanapun, selama dia diberi uang, itu akan menjadi hal yang baik apapun yang terjadi. Hadiah pertama adalah mengizinkanmu membaca manual seni bela diri internal perusahaan raksasa tanpa syarat. Terlebih lagi, semuanya gratis. Kamu bisa belajar sesukamu, kata Fang Ru. Semuanya gratis. Liang Kuan sangat iri hingga ususnya berubah menjadi hijau. Bagi seorang ahli elit seperti dia, bahkan jika dia menjadi karyawan inti perusahaan raksasa, dia masih harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membaca manual seni bela diri internal perusahaan raksasa. Tapi bocah nakal ini sebenarnya memberikannya secara gratis dan bahkan bisa membacanya tanpa syarat. Ini sungguh menyebalkan. Hadiah kedua adalah 10 botol Pil Spirit Yuan, lanjut Fang Ru. Apa? Liang Kuan menatap Fang Ru dengan tidak percaya. Itu karena Pil Spirit Yuan adalah pil yang sangat dibutuhkan oleh elit adep. Mereka mengandung energi obat yang tak terbatas, dan mengkonsumsinya akan dapat menghemat waktu budidaya beberapa bulan. 756. Meskipun Liang Kuan tahu bahwa perusahaan raksasa sangat menghargai Xia Ping, dia tidak menyangka perusahaan itu akan terlalu boros. Tidak diketahui seberapa baik perlakuan Xia Ping dibandingkan dengan anggota perusahaan raksasa lainnya. Bahkan untuk orang seperti dia yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, ketika dia mendengar hadiah ini, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Masih ada hadiah ketiga, yaitu hadiah terakhir. Itu adalah harta karun istimewa, Topeng Rui. Fang Ru mengeluarkan Topeng Emas. Itu setipis sayap jangkrik dan memancarkan cahaya kemasan samar. Topeng ini diukir dengan tulisan yang rumit dan mendalam. Garis yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat, mengandung kekuatan misterius. Topeng Rui. Xia Ping berkedip. Dia secara naluriah bisa merasakan bahwa Topeng ini tidak sederhana. Fang Ru tersenyum. Topeng ini tidak sederhana. Ini adalah harta karun misterius yang digali dari reruntuhan. Setelah kamu memakainya, kamu dapat mengubah penampilan, bentuk tubuh, dan bahkan auramu. Juga, ia memiliki tingkat pertahanan tertentu. Apa? Xia Ping kaget saat dia menatap Topeng itu. Jika dia bisa mengubah penampilan, bentuk tubuh, dan auranya, bukankah dia bisa langsung berubah menjadi orang lain? Masker kulit manusia biasa bisa mengubah penampilan seseorang, tapi tidak bisa mengubah tubuh seseorang. Mereka juga tidak bisa mengubah aura seseorang. Sangat mudah bagi para ahli untuk melacaknya. Dulu, Topeng ini pernah dicuri. Fang Ru berbicara dengan suara berat. Itu dicuri oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Pada akhirnya, dia melakukan ratusan kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, del. Mengandalkan Topeng ini, setelah dia melakukan kejahatan, tidak ada yang bisa melacaknya. Bahkan penampilannya pun tidak diketahui. Dia menjalani kehidupan yang bebas dan tidak terkekang selama puluhan tahun. Di saat yang sama, dia memperoleh banyak kekayaan. Dan menjalani kehidupan mewah, menjadi orang super kaya. Pada akhirnya, jika bukan karena polisi federasi yang memasang jebakan untuk menangkapnya, saya khawatir kami tidak akan bisa menangkapnya. Oleh karena itu, harta karun ini sangat penting. Tidak boleh dicuri oleh orang lain. Dia mengingatkan Xia Ping. Benar, Xia Ping menganggup dan mengulurkan tangannya untuk menerima Topeng Emas. Saat itu, dia merasakan auranya menyatu dengan Topeng. Bahkan rasa keberadaannya menjadi semakin redup. Kamu benar-benar telah memikirkan banyak hal dalam hal ini. Liang Kuan yang berada di samping menghela nafas dengan sedih. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa alasan perusahaan raksasa bersedia memberikan harta ini kepada Xia Ping adalah karena mereka khawatir Xia Ping akan mati sebelum dia menjadi raja. Lagipula, dia dengan berani melelang kebanggaan surga klan iblis dan sudah masuk daftar hitam oleh klan iblis. Jika dia lengah, dia akan segera dibunuh oleh pembunuh klan iblis. Faktanya, jika mereka meninggalkan wilayah manusia, Raja Iblis secara pribadi akan mengambil tindakan. Untuk melindungi nyawa Xia Ping dan mencegahnya dibunuh oleh Raja Monster, dia mengambil harta karun ini. Pada saat itu, selama Xia Ping berhati-hati dan mengubah penampilannya, tidak peduli betapa liciknya Raja Monster, mereka tidak akan bisa membunuh Xia Ping dan dapat dengan mudah melarikan diri. Tentu. Melihat Xia Ping menerima masker kepatuhan, Fang Ru tersenyum. Karena kamu telah menerima hadiahnya, inilah waktunya untuk mulai berbisnis. Bukankah ini masalah yang serius? Kata Xia Ping. Fang Ru menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk mengundang Anda ke salah satu kota yang dikuasai oleh perusahaan raksasa, Kota Raksasa. Sekarang, Anda berhak berkontribusi pada kemanusiaan. Kota Raksasa. Xia Ping terkejut. Dia tahu bahwa kota ini terletak di Laut Tak Berujung. Itu adalah kota super yang dibangun di sebuah pulau besar di atas Laut Tak Berujung. Kota ini setara dengan markas besar perusahaan raksasa yang sebenarnya. Itu juga merupakan jembatan yang ditempatkan manusia di Laut Tak Berujung. Ia bertanggung jawab untuk melawan banyak ras di Laut Tak Berujung dan menghadapi pertempuran sengit setiap hari. Jangan berpikir bahwa Klaut Rilem sangat aman hanya karena mereka telah mencapai kesepakatan damai dengan klan iblis. Padahal, ancaman sebenarnya datang dari Laut Tak Berujung. Hingga saat ini manusia belum mengetahui seberapa besar lautan yang ada. Mustahil untuk mengetahui akhirnya. Ada banyak monster di kedalaman laut, ratusan atau bahkan ribuan kali lebih banyak daripada monster di darat. Jika monster-monster ini keluar dari kedalaman laut tak berujung, mereka akan menyebabkan bencana yang tak ada habisnya. Untungnya monster laut dalam ini tidak terbiasa hidup di darat. Jadi, kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, mereka tidak akan mendarat. Meski begitu, masih banyak ikan yang lolos dari jaring. Monster laut ini akan menyerang kota manusia di wilayah pesisir dari waktu ke waktu, menyebabkan banyak korban jiwa. Setelah naik ke level Grandmaster, tidak peduli seberapa mudanya, dia sudah menjadi pejuang yang matang. Dia bisa melawan banyak ancaman dari dunia luar, kata Fang Ru. Pada level ini, dia tidak bisa lagi tinggal di sarangnya. Dia harus keluar dan bertarung dengan ras lain, mempertajam keterampilan bela dirinya, dan menempa jalan yang tak terkalahkan untuk menjadi raja. Dia mengatakan bahwa jika Xia Ping terus tinggal di Universitas Yan Huang, kemajuannya akan sangat kecil. Bagaimanapun, manusia dan klan iblis telah mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak hidup damai. Jika tidak ada kecelakaan, beberapa dekade mendatang akan damai dan tidak akan ada perang. Meskipun itu adalah hal yang baik bagi kebanyakan manusia, itu bukanlah hal yang baik bagi para Grandmaster. Jika seseorang tidak bertarung dengan musuh yang kuat dan memahami misteri seni bela diri pada saat hidup dan mati, dia tidak akan mampu meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti kata pepatah, lahir dalam kesedihan, mati dalam damai. Hanya di daerah yang kejam seperti laut tak berujung, di mana selalu terjadi peperangan, merupakan tempat terbaik bagi Grandmaster untuk mempertajam seni bela diri mereka. Begitu mereka selamat, masa depan mereka tidak terbatas. Faktanya, sebagian besar Grandmaster manusia pergi ke laut tak berujung untuk bertarung dengan klan setan laut dan mempertajam seni bela diri mereka. Meskipun banyak orang telah meninggal, mereka yang selamat semuanya adalah elit dan kelompok besar. Lagipula, kamu telah menyinggung banyak Raja Daemon. Jika kamu terus tinggal di tempat ini, akan sulit bagimu untuk bergerak sedikitpun. Siapa yang tahu berapa banyak pembunuh Daemon yang menginginkan nyawamu? Kamu akan hidup dalam ketakutan sepanjang waktu. Waktu, bagaimana Anda bisa berkultivasi dengan damai? Fang Ru berkata, tetapi laut tak berujung berbeda. Ini adalah wilayah ras laut yang tak terhitung jumlahnya, dan pasukan klan iblis tidak dapat menyentuhnya. Kamu bisa tumbuh dengan damai di tempat itu. Ia memaparkan berbagai manfaat pergi ke kota raksasa. Oke, aku pergi. Xia Ping mengepalkan tangannya, penuh semangat juang. Memang benar, seperti yang dikatakan Penatua Fang, jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan diawasi oleh Raja Iblis. Lebih baik pergi. Jika naga sejati tetap tinggal di dalam kolam, cepat atau lambat ia akan berubah menjadi jiau. Panggung sebenarnya adalah lautan tak berujung, yang bisa menampung naga sejati seperti itu. Tiga hari kemudian, Xia Ping juga menjadi mahasiswa inti Universitas Yan Huang. Setelah mengurus semua urusannya, suatu pagi, dia diam-diam mengemudikan kapal perang yang baru diperoleh, Dewa Bulan, dan meninggalkan Universitas Yan Huang. Tindakannya tidak membuat khawatir siapapun, dan diam. Ledakan gelombang. 757. Sementara itu, di rumah keluarga Huo. Banyak tetua keluarga Huo berkumpul, dan patriar keluarga Huo, Huo Yongming, memiliki ekspresi yang sangat suram di wajahnya. Kepala keluarga. Seorang bawahan datang untuk melaporkan, Xia Ping telah meninggalkan Universitas Yan Huang. Sudah pergi, Huo Yongming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Meskipun bocah nakal itu mengira dia pergi tanpa suara, kenyataannya dia sudah mengirim orang untuk mengawasinya setiap saat. Sekalipun seekor lalat meninggalkan vila, mereka akan mengetahuinya dengan jelas. Patriark, segera kirim seseorang untuk membunuhnya, bunuh dia. Seorang tetua keluarga Huo meraung. Dia sangat marah. Saat ini, mereka menderita kerugian besar karena Xia Ping. Restoran cepat saji yang seharusnya menjadi mesin pencetak uang keluarga Huo, kini diambang tutup karena ulah anak itu. Meskipun mereka telah menggunakan segala cara untuk menyelesaikan masalah ini, mereka nyaris tidak berhasil menenangkannya. Namun, mustahil bagi mereka untuk kembali ke masa kejayaannya. Bisnis mereka juga anjok. Bisa dibayangkan betapa mereka membenci Xia Ping. Mereka hanya ingin membakar tulangnya dan menyebarkan abunya. Tidak perlu terburu-buru. Awasi dia dulu. Huo Yongming mengepalkan tangannya. Saat ini, perusahaan raksasa sedang memperhatikannya dengan cermat. Penjaga di sekitarnya sangat kuat. Tidak mudah mengirim seseorang untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Selain itu, masalah ini sangat penting dan tidak boleh dibocorkan. Jika perusahaan raksasa mengetahuinya, klan Huo kita akan menghadapi bencana. Kita harus berhati-hati. Banyak tetua klan Huo merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka tahu betapa menakutkannya perusahaan raksasa. Jika perusahaan raksasa mengetahui bahwa klan Huo telah mengirim orang untuk membunuh Xia Ping, mereka pasti akan membalas dendam. Bahkan raja pun harus mati. Jangan khawatir, patriark. Bocah itu pasti akan pergi ke kota raksasa. Seorang tetua keluarga Huo berkata dengan gigi terkatup. Saya sudah memberitahu banyak anggota keluarga Huo di kota raksasa untuk mengawasi Xia Ping. Jika terjadi sesuatu pada anak ini, kami akan segera melaporkannya kepadamu. Cahaya dingin muncul di mata Huo Yong Ming. Dia tidak akan pernah melepaskan pelakunya yang menyebabkan klan Huo sangat menderita. Dia ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Tentu saja, dia tidak berniat untuk bergerak kali ini. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menyalahkan orang lain. Selama keberadaan bocah ini bocor ke Gunung Seribu Goblin, kelompok Raja Goblin yang sangat membenci Xia Ping akan berkerumun. Pada saat itu, mencabik-cabik bocah ini semudah membalikkan tangan. Dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya bisa menghindarinya. Dengan cara ini, perusahaan raksasa tidak akan bisa menemukan alasan untuk membalas dendam padanya. Tunggu saja, kamu benar-benar berani menyinggung klan Huo Ku. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Niat membunuh Huo Yong Ming melonjak. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga urat nadinya menyembul. Saat ini, kapal Dewa Bulan Xia Ping telah tiba di atas laut tak berujung. Ini laut tak berujung. Xia Ping duduk di kokpit kapal Dewa Bulan dan memandangi pemandangan di luar. Dia tiba-tiba merasa bahwa lautan tidak terbatas dan tidak terbatas. Makhluk hidup manapun akan menjadi sangat tidak berarti di lautan seperti itu. Dong gelombang-gelombang. Seekor gurita merah muncul dari laut. Itu sangat besar, dan tentakelnya menari dengan liar. Setiap tentakel memiliki panjang satu kilometer. Itu hanyalah monster laut dalam. Tentakelnya seperti misil, berburu di laut. Monster ditusuk oleh tentakelnya satu demi satu, dan sejumlah besar darah keluar. Kemudian, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gurita telah menelan beberapa ton ikan aneh. Hong gelombang-gelombang. Pada saat ini, seekor hiu yang sangat besar muncul dari laut dalam. Tubuhnya memiliki panjang dua hingga tiga kilometer dan ditutupi sisik jahat. Itu memperlihatkan giginya yang tajam. Gigi ini sangat keras dan bahkan lebih mengerikan dari berlian. Dengan sekali gigitan, ia memiliki kekuatan gigitan beberapa ratus ton. Tidak peduli apa itu, itu bisa menghancurkan segalanya. Ia sangat ganas dan sepertinya memperlakukan gurita ini sebagai mangsanya. Ia menerkam ke depan, membuka mulutnya, dan menggigit tubuh gurita ini. Ah! Gurita itu tertangkap basah. Seketika, lebih dari sepuluh tentakel tergigit. Darah segar mengalir kemana-mana sambil mengeluarkan tangisan sedih. Darahnya mewarnai seluruh laut menjadi merah. Namun gurita ini tidak mau kalah. Tentakel yang digigit sebenarnya beregenerasi dengan cepat. Mereka menari liar di laut, dan tentakelnya menjelma menjadi tombak yang langsung menembus tubuh hiu tersebut. Mengaum! Dua monster laut dalam sedang bertarung. Itu adalah pertempuran yang menggemparkan dunia. Ombak menutupi langit dan menelan bumi. Monster-monster di sekitarnya tersentak sampai mati. Perut mereka terbalik saat mereka melayang di laut. Tampaknya setiap tabrakan akan menghasilkan gelombang suara yang menakutkan. Fluktuasi tersebut bisa dirasakan dalam radius puluhan mil. Gelombang besar tersapu, cukup untuk membalikkan sebuah kapal induk. Namun, saat kedua monster ini bertarung, tiba-tiba, di laut dalam, bayangan hitam besar muncul, menutupi lebih dari 10 km laut. Guyuran! Tiba-tiba seekor ikan paus dengan panjang tubuh 20 hingga 30 km muncul dari dalam laut. Auranya menggemparkan dunia. Gurita dan hiu ini seperti bayi di hadapan paus laut dalam ini. Dong! Paus laut dalam itu bahkan tidak memandang mereka. Ia membuka mulutnya dan menelan. Laut berubah menjadi pusaran air yang mengejutkan, menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan. Dalam sekejap, gurita dan hiu itu ditelan paus laut dalam seperti makanan ringan. Ia bahkan tidak punya niat untuk mengunyah. Setelah melakukan semua ini, rasanya tidak ada apa-apanya. Ia mengayunkan ekornya dan berenang menuju laut dalam. Saat ini, laut diwarnai merah darah. Ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Di kejauhan, sekelompok piranha berenang dengan cepat dan melahap bangkai ikan aneh tersebut. Tidak ada satupun yang tersisa. Sepertinya laut ini sangat berbahaya. Saya harus berhati-hati. Siaping berkedip. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan monster laut dalam ini tidak kalah dengan kekuatan seorang raja. Begitu mereka menjadi gila, mereka bisa melahap dan membantai kota pesisir. Namun, monster laut dalam tersebut dimakan sebagai makanan ringan oleh paus itu. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang. Terlebih lagi, mungkin ada lebih dari satu monster seperti itu. Masih banyak lagi. Pantas saja laut tak berujung belum pernah ditaklukkan. Itu penuh bahaya. Dengan monster menakutkan sebanyak itu, siapa yang bisa menaklukkan laut ini? Untungnya, dia terbang dengan kapal perang. Jika dia berlayar di laut, dia akan dibunuh oleh monster laut dalam ini. Ayo pergi ke kota raksasa. Siaping dengan cepat pulih dan menjadi berhati-hati. Dia tahu bahwa laut ini sangat berbahaya. Itu tidak sebanding dengan tempat manapun yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Jika dia tidak hati-hati, bahkan seorang raja pun akan mati di tempat ini. Suara mendesing. Dewa bulan terbang dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kapal perang itu terbang ke sebuah pulau besar. Pulau ini sangat besar, setara dengan ukuran Universitas Yan Huang yang 100 kali lipat. Apalagi ada berbagai macam gedung bertingkat. Kota ini sangat makmur. Ada banyak sekali pesawat luar angkasa di langit. Itu sangat sibuk. Ada juga sejumlah besar kapal yang berlayar di laut. Orang-orang datang dan pergi. Itu sangat meriah. Pesawat luar angkasa pribadi, silakan datang ke sini. Ini adalah tempat pendaratan pesawat luar angkasa pribadi. Harap ikuti peraturan lalu lintas. Suara yang jelas terdengar ke segala arah. Di bawah bimbingan pihak lain, Siaping mengikuti rute dan mendarat di bandara kota ini. Dong. 758. Apa? Siaping terkejut. Dia tidak menyangka sebuah pesawat luar angkasa akan kehilangan kendali dan menabrak kapalnya. Dia bisa dengan jelas mendengar teriakan banyak orang di sekitar bandara. Mereka tidak berani menyaksikan kecelakaan lalu lintas yang berbahaya ini karena mengira akan menimbulkan bencana besar. Hilang kendali. Tidak. Ini bukan kehilangan kendali. Mata Siaping bersinar dengan cahaya dingin karena dia bisa melihat bahwa pesawat ruang angkasa hitam ini sedang menuju langsung ke Dewa Bulannya. Jika kehilangan kendali, pasti akan mengerem. Masalahnya adalah pesawat luar angkasa hitam ini berbeda. Ia mempunyai sasaran. Sepertinya dia membidiknya, berencana untuk bertabrakan dengan Dewa Bulannya. Itu kejam. Menarik. Aku akan membiarkanmu menabraku. Mari kita lihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Siaping tidak khawatir sama sekali. Dewa Bulan miliknya adalah kapal perang, pesawat luar angkasa yang biaya pembeliannya triliunan. Pertahanannya sangat kuat. Bahkan jika ia menghadapi ratusan rudal pada saat yang sama, ia tidak akan mengalami kerusakan sedikitpun. Jika dia harus membuat perbandingan, pesawat luar angkasanya adalah tank, dan pihak lain adalah sepeda rusak. Pihak lain sebenarnya berani menabraknya seperti ini. Itu bunuh diri. Dalam sekejap mata, pesawat luar angkasa hitam itu menabraknya. Siaping juga mengaktifkan sistem pertahanan Dewa Bulan, segera memasang perisai energi transparan di permukaan pesawat ruang angkasa. Bang! Tiba-tiba, gelombang suara besar mengguncang sekeliling, seolah bergetar ribuan kali. Dampak mengerikan menghantam Dewa Bulan, menyebabkan udara di sekitarnya mengembun dan menyebar ke segala arah. Energi ini berubah menjadi pedang, memotong tanah dan meninggalkan bekas yang mengejutkan. Banyak pesawat ruang angkasa di dekatnya terpotong oleh energi ini, meninggalkan banyak bekas pada mereka. Namun, Dewa Bulan tidak bergerak sama sekali. Tapi, dampak mengerikan itu dilemahkan oleh pertahanan perisai energi. Pada akhirnya, ia menghilang antara langit dan bumi. Sebaliknya, pesawat luar angkasa hitam tidak seberuntung itu. Itu mengalami dampak yang sangat kuat, dan penyok besar segera muncul di sana. Dengan suara retakan, beberapa komponen internal hancur, dan orang-orang di dalamnya terguncang hingga mengalami disorientasi. Bahkan mesin inti pesawat luar angkasa kelebihan beban, mengeluarkan banyak asap seolah-olah akan meledak. Kedua pesawat luar angkasa itu berhenti di tanah, bersebelahan. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan asap tebal mengepul. Tentu saja ini merupakan kecelakaan lalu lintas yang sangat besar. Banyak orang melihat situasi tersebut dan mengelilinginya. Di saat yang sama, polisi bandara juga tampak menjaga ketertiban. Pemadam kebakaran juga datang untuk memadamkan api yang disebabkan oleh pesawat luar angkasa untuk mencegah kebakaran. Dengan baik, Xia Ping membuka palka dan berjalan turun dari Dewa Bulan. Pintu pesawat ruang angkasa pribadi berwarna hitam milik pihak lain juga terbuka, dan seorang pria muda berjas putih muncul. Dia memiliki rambut berminyak, disisir ke belakang, dan sepatu kulit yang dipoles. Matanya tampak tumbuh di dahinya, dan dia tidak menatap mata siapapun. Dia diikuti oleh lebih dari selusin pengikut, dan begitu saja, dia keluar dari pesawat ruang angkasa pribadi berwarna hitam. Saat ini, banyak orang yang penasaran juga berkumpul, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mengepung daerah itu. Apakah kamu punya mata di kepalamu? Kamu benar-benar jatuh dari langit. Apakah kamu ingin mati? Xia Ping menatap pria berjas putih dan segera menanyainya dengan nada tegas. Itu bukan urusanmu. Pria berjas putih berkata dengan nada menghina, langit sangat luas. Aku, Huo Zen, bisa pergi kemanapun aku mau. Jika aku membunuhmu, aku hanya perlu memberikan kompensasi padamu. Itu bukan apa-apa. Dia bertingkah seolah dia kaya dan tidak peduli dengan uang sama sekali. Huo Zen, Anda dari keluarga Huo, Xia Ping menyipitkan matanya dan menatap pria berjas putih itu. Pria berjas putih itu mencibir, benar, saya dari keluarga Huo. Terima kasih atas perhatian Anda sebelumnya. Anda menyebabkan kekacauan di seluruh keluarga Huo dan menyebabkan kami menderita kerugian besar. Anda punya nyali. Hari ini, aku hanya menyapa. Sebaiknya kamu berhati-hati saat berjalan di masa depan. Cepat atau lambat, sebuah mobil akan menabrakmu dan membunuhmu. Dia mengancam tanpa ragu sedikitpun. Alasan mengapa dia mengemudikan pesawat luar angkasa itu jelas karena dia tahu bahwa pemilik pesawat luar angkasa itu adalah Xia Ping. Huo Zen juga teringat dendam antara keluarga Huo dan Xia Ping. Oleh karena itu, dia segera memberi perintah untuk menabrakan pesawat luar angkasa Xia Ping untuk memberi pelajaran pada anak sombong ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membiarkan ini berbaring. Polisi, apakah Anda mendengar apa yang dia katakan? Dia mengemudi dengan niat jahat. Saya menyarankan agar kita menangkapnya dan mengurungnya selama beberapa ratus tahun, kata Xia Ping kepada polisi yang bergegas. Apa? Pria berjas putih, Huo Zen, mendengar ini dan wajahnya berubah menjadi hijau. Anak ini sangat kejam. Dia bahkan ingin memanggil polisi untuk menangkapnya dan mengurungnya selama beberapa ratus tahun. Dia jelas ingin membunuhnya. Jika dia benar-benar berhasil, hidupnya akan berakhir sepenuhnya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Polisi, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Saya hanya bercanda. Kali ini murni kecelakaan. Saya sama sekali tidak punya niat membunuh sedikitpun. Dia bersumpah kepada Tuhan bahwa itu adalah kecelakaan. Bagaimanapun, kecelakaan dan pembunuhan keji hanyalah dua kejahatan yang berbeda. Apakah itu kecelakaan atau bukan, polisi dengan sendirinya akan menyelidikinya. Namun, Anda melanggar peraturan lalu lintas dan melakukan kesalahan, menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang serius ini. Anda harus mengganti semua kerugian. Polisi berkata dengan suara yang dalam. Dia menyatakan bahwa Huo Zen akan bertanggung jawab penuh. Tidak masalah. Ini masalah kecil. Berapapun biayanya, saya mampu membelinya. Pria berjas putih, Huo Zen, mencibir. Masalah apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Selain itu, berapa biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki pesawat luar angkasa pribadi. Beberapa ratus juta koin federal akan menjadi batasnya. Dia merasa layak menghabiskan beberapa ratus juta untuk membuat anak ini jijik dan melampiaskan kemarahan keluarga Huo. Tuan, bagaimana menurut Anda? Polisi memandang Xiaoping. Xiaoping berkata dengan ringan, karena dia ingin memberikan kompensasi, biarkan dia membayar. Namun, saya membeli asuransi untuk pesawat luar angkasa ini. Saya akan membiarkan perusahaan asuransi berbicara dengannya. Setelah mengatakan itu, dia menelpon dan memberitahu perusahaan asuransi raksasa, menjelaskan detailnya. Tak lama kemudian, manajer perusahaan asuransi raksasa dan tujuh atau delapan anak buahnya menyusul. Mereka mengenakan jas hitam dan memasang ekspresi serius. Tidak ada jalan lain karena masalah ini sangat serius. Itu adalah kapal perang super yang tertabrak. Di perusahaan asuransi, itu dianggap sebagai kompensasi yang jumlahnya sangat besar. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Yah, saya sudah mendengar detailnya dari Tuan Xia. Yah, hasilnya jelas. Anda bertanggung jawab penuh. Nada suara manajer asuransi itu sangat serius. Ini jumlah kompensasinya. Saya harap Anda membayarnya sesegera mungkin. Jika tidak, kami akan mengirimkan surat pengacara kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia mengirimkan dokumen elektronik ke Huozen. 759.70 miliar. Mendengar angka tersebut, rombongan penonton begitu ketakutan hingga bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Huozen bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang yang hadir kaget. Jika mereka harus membayar 70 miliar dolar federal, sebaiknya mereka membeli pesawat luar angkasa baru. Lagi pula, pesawat luar angkasa swasta teratas, Dewa Cahaya, hanya bernilai 40 hingga 50 miliar dolar federal. Tapi sekarang, mereka harus membayar 70 miliar hanya untuk sebuah tabrakan. Jika ini bukan perampokan, lalu apa? Pemerasan? Ini jelas pemerasan. Huozen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Anak ini ingin bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk memeras uang dariku. Kurang ajar sekali. Beraninya dia melakukan ini. Polisi? Anda lihat betapa keji perilaku mereka. Mereka hanya melanggar hukum dan polisi. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Anda. Dia segera memberi beberapa label pada siaping karena menghina hukum. Jangan pamer di sini jika kamu tidak punya uang, kata siaping dengan nada menghina. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, kamu mampu membelinya? Apakah Anda masih keturunan keluarga Huo dengan uang sebanyak itu? Omong kosong. Huozen mengutuk. 70 miliar? Itu total 70 miliar. Menurut Anda apakah itu 700 dolar? Bahkan seorang Grandmaster akan muntah darah jika dia kehilangan 70 miliar. Apakah menurut Anda ini jumlah yang kecil? Keluarga Huo kaya, tapi Anda tidak bisa menipu kami seperti ini. Apakah menurut Anda keluarga Huo adalah ATM Anda? Anda cukup memasukkan beberapa kata sandi dan mengambil banyak uang. Biarku beritahu, tidak mungkin kamu bisa menipuku. Polisi, cepat tangkap para penipu ini dan kurung mereka selama beberapa dekade. Huozen sangat marah hingga hidungnya bengkok. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu dengan bajingan seperti itu. Dia dengan santai menabrak pesawat luar angkasa orang ini dan sekarang dia harus membayar 70 miliar. Apakah ada logika seperti itu di dunia ini? Pak, mohon penjelasannya. Apakah Anda benar-benar mencoba memeras uang dari saya? Perlu Anda ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius. Polisi memandang Xiaoping dan manajer asuransi dengan sangat serius. Manajer asuransi langsung berkata, Pak, ini bukan pemerasan. Ini adalah jumlah ganti rugi yang dihitung setelah serangkaian perhitungan yang cermat. Sekalipun kita pergi ke pengadilan, kita masih bisa memenangkan kasus ini. Dia menyatakan bahwa dia tidak memeras mereka. Menangkan pantatmu, Huo Zen sangat marah. Apa menurutmu kami bodoh? Apa menurutmu kami akan mempercayaimu hanya karena kamu mengucapkan beberapa patah kata? Hanya dengan satu sentuhan dan kulitnya bahkan tidak pecah, namun Anda ingin saya memberi kompensasi 70 miliar. Kamu masih bilang ini rencana yang cermat. Kenapa kamu tidak mati saja? Dia akhirnya menyadari apa artinya menjadi orang yang berkulit tebal. Ini adalah tipe orang yang akan berbohong. Bahkan jika mereka mencoba memeras seseorang, mereka tidak boleh seperti ini. Tuan Huo, mungkin Anda masih belum tahu apa yang Anda pukul. Manager asuransi berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan pesawat luar angkasa pribadi biasa, tapi kapal perang super, puncak dari teknologi manusia. Biayanya 7 triliun koin federal. Apa? Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata ini, wajah mereka menjadi hijau dan mereka ketakutan setengah mati. Pesawat luar angkasa seperti itu tampak biasa saja di luar, tetapi biaya pembangunannya mencapai 7 triliun koin federal. Pikiran Huo Zen menjadi kosong karena keterkejutannya. Kapal perang super seperti itu benar-benar ditabrak oleh pesawat luar angkasamu. Itu perlu diperbaiki. Manager asuransi berkata dengan sungguh-sungguh, biaya satu perbaikan mencapai 50 miliar koin federal. Untuk mengganti beberapa bagian yang rusak, akan menelan biaya sekitar 20 miliar koin federal. Untungnya, pesawat luar angkasa Anda tidak terlalu kuat dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada kapal perang ini. Jika terjadi kerusakan sedikit saja, harganya mungkin tidak akan setinggi ini. Bahkan mungkin untuk memberi kompensasi 700 miliar. Apa-apaan? Mendengar ini, orang-orang di sekitar menjadi ketakutan. Jika terjadi kerusakan sedikit saja, mereka harus mengganti kerugian sebesar 700 miliar koin federal. Bagaimana ini bisa menjadi pesawat luar angkasa? Itu jelas seekor landak. Siapapun yang menyentuhnya pasti bangkrut. Jika anak ini tidak menyukai siapapun dan hanya menggosokkan pesawat luar angkasa ini ke pesawat luar angkasa orang lain, pihak lain mungkin akan kehilangan celananya dan harus bekerja untuknya selama sisa hidup mereka. Segera, banyak orang yang begitu ketakutan sehingga mereka mundur belasan langkah. Mereka takut jika pesawat luar angkasa itu tergores, mereka harus membayar ratusan juta. Ini adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang biasa selama sisa hidup mereka. Ini seperti di bumi pada kehidupan sebelumnya. Mobil sport yang dikendarai oleh orang super kaya itu bernilai puluhan juta. Mobil sport itu rumit dan mahal, dan mengganti ban akan menghabiskan biaya ratusan ribu. Bahkan goresan sekecil apapun akan membutuhkan biaya perbaikan ratusan ribu dolar. Orang awam tidak akan berani menyentuh mobil super sport ini. Bang! Huo Zen sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Wajahnya pucat dan dia menangis dengan sedih, Tuan, Tuan Xia, ampuni aku, ampuni aku kali ini. Saya, saya tidak melakukannya dengan sengaja, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. 70 miliar itu terlalu banyak. Saya, saya tidak mampu membelinya. Dia sangat takut hingga dia kencing di celana. Jika jumlahnya beberapa ratus juta, dia bisa dengan santai mengeluarkannya, tapi 70 miliar terlalu menakutkan. Jika dia benar-benar mengeluarkannya, dia pasti bangkrut. 7 atau 8 antek di belakangnya juga ketakutan setengah mati. Mereka tahu bahwa Tuan Muda mereka mendapat masalah kali ini. Itu benar-benar masalah besar. Mereka awalnya mengira ini adalah kesempatan bagus untuk memberi pelajaran pada anak itu, tapi siapa sangka bahkan sebelum dia sempat pamer, dia sudah ketakutan sampai sejauh ini. Sekarang, mungkin saja dia akan bangkrut. Namun siapa sangka kalau pesawat luar angkasa yang dikendarai anak ini hanyalah seekor landak. Ia tidak bisa disentuh sama sekali. Satu sentuhan akan membuatnya bangkrut. Jika dia tahu bahwa harga pesawat luar angkasa ini sangat mahal, dia tidak akan melakukan hal seperti itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sudah memberikan kewenangan penuh kepada perusahaan asuransi untuk menangani masalah ini. Anda bisa mendiskusikannya sendiri dengan mereka. Xia Ping berkata dengan acu-ta'acu, menunjukkan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia. Diskusikan dengan perusahaan asuransi. Diskusikan pantatku. Huo Zen tahu bahwa jika bukan dia yang membayar, maka perusahaan asuransilah yang membayarnya. Bisa dibayangkan bahwa perusahaan asuransi tidak akan pernah membiarkan dia membayar uang sebanyak itu. Mereka pasti akan mendapat masalah dengannya. Tuan Xia, saya salah, saya benar-benar salah. Ampuni saya kali ini, luangkan saja saya kali ini. Di masa depan, saya pasti tidak akan melawan Anda. Ketika saya melihat Anda, saya akan berbalik dan pergi, menghindari Anda. Huo Zen menangis seperti anak kecil. Saking takutnya dengan ganti rugi 70 miliar, ia pingsan. Kakinya menjadi lunak dan dia lumpuh di tanah. Jika ayahnya tahu bahwa dia harus membayar 70 miliar, dia mungkin akan mematahkan kakinya. Memaafkanmu, Anda adalah orang yang ingin membunuh saya dengan mobil Anda. Jika aku memaafkanmu, siapa yang akan memaafkanku ketika saatnya tiba? Tidak apa-apa jika Anda tidak membayar. Tunggu saja untuk masuk penjara. Xia Ping tidak bisa diganggu dengan badut seperti Huo Zen. Dia berbalik dan pergi. Tidak tidak tidak, jangan pergi, jangan pergi. Huo Zen berteriak putus asa. Tuan Huo, mari kita bicara tentang kompensasinya. Jika uangnya tidak cukup, Anda dapat menggadaikan pesawat luar angkasa, rumah, saham, dan perusahaan Anda. Manager asuransi melangkah maju dan memblokir Huo Zen. Dia tersenyum dan memikirkan segala macam cara untuk mendapatkan uang. 760. Melihat Xia Ping segera meninggalkan bandara, kerumunan menjadi gempar. Melihat Huo Zen yang pingsan, mereka semua merasa kasihan padanya. Tragis, ini terlalu tragis. Dia adalah keturunan keluarga Huo, keturunan raja. Saya tidak menyangka dia begitu takut. Tidak ada yang bisa kita lakukan. 70 miliar, itu 70 miliar. Bahkan keturunan raja pun tidak bisa mengeluarkan begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Jika itu adalah orang biasa, dia pasti sangat ketakutan. Orang tua, istri, dan anak-anaknya akan putus dengannya. Awalnya, bocah nakal ini masih bertingkah keren di sini, mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak dia harus membayar. Sekarang, dia harus membayar 70 miliar. Dia tidak takut setengah mati. Siapa sangka kapal ini begitu menakutkan? Siapa yang mampu membelinya? Harganya 7 miliar. Aku telah mempelajari sesuatu hari ini. Kita tidak bisa menyentuh kapal ini. Kita akan bangkrut jika menyentuhnya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka sangat takut dengan kapal dewa bulan ini. Jika mereka berakhir seperti Huo Zen, pemandangannya tidak terbayangkan. Mereka bahkan mungkin tega mati. Berita ini dengan cepat menyebar ke keluarga Huo, langsung menyebabkan kemarahan para tetua yang tak terhitung jumlahnya. Bocah ini hanya mencoba menipu kita. Dia ingin keluarga Huo kita membayar 70 miliar. Kenapa dia tidak merampok bank saja? Salah satu tetua mengutuk. Dia praktis menjadi gila. Sebelumnya, Siaping telah menipu mereka sebesar 500 miliar. Masalah ini belum selesai. Kini, mereka harus membayar 70 miliar. Bocah itu hanya memperlakukan keluarga Huo kita sebagai ATM. Dia bisa datang dan mengambil uang kapanpun dia mau. Ini konyol. Kita pasti tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Kita tidak bisa memberikan kompensasi. Betul, betul. Kenapa kita harus memberikan kompensasi padanya? 70 miliar hanya sebentar. Kenapa dia tidak bisa masuk surga saja? Beberapa tetua keluarga Huo mengertakkan gigi. Ketika mereka mendengar berita ini, mereka sangat terkejut hingga mereka langsung melompat. Bocah ini telah menipu mereka untuk mendapatkan sejumlah uang lagi. Siapa yang bisa menerima ini? Apa yang bisa kami lakukan jika kami tidak memberikan ganti rugi? Kami punya saksi dan bukti nyata. Apalagi perusahaan asuransi raksasa sudah mengirimkan surat pengacara meminta ganti rugi. Seorang penatua berkata tanpa daya. Sekarang, bukan siaping yang meminta kompensasi. Namun perusahaan asuransi raksasa yang meminta kompensasi. Dapat dikatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan siaping. Perusahaan asuransi akan menanganinya. Yang pasti, begitu kita ke pengadilan, pasti ada saksi dan bukti-bukti. Kita pasti kalah. Malah mungkin kita akan melawan dengan keras kepala dan tidak mau mengakui kesalahan kita. Siapa tahu, kita malah mendapat ganti rugi yang lebih besar. Dia mengindikasikan bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Sial, bagaimana bocah itu bisa membeli pesawat luar angkasa yang begitu menakutkan? Dia baru saja menipu beberapa raja iblis dari 7 triliun koin federal. Tentu saja dia punya uang. Itu kapal perang super yang sedang kita bicarakan. Biayanya sangat mahal. Bahkan keluarga Huo tidak mampu membelinya. Bagaimana anak ini mau melakukannya? Dikatakan ada meriam laser mengerikan yang dipasang di sana yang bahkan bisa membunuh raja. Bocah ini sangat takut mati, jadi tentu saja dia dilengkapi dengan peralatan lengkap. Bajingan yang beruntung. Dengan kapal perang super ini, siapa yang bisa membunuhnya? Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di alam langit. Banyak tetua keluarga Huo merasa iri. Mereka telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, namun mereka bahkan tidak mampu membeli sedikitpun kapal perang. Sekarang, anak ini dengan santai mendapatkannya. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Patriar keluarga Huo, Huo Yongming, menggigil saat dia diam-diam bersuka cita. Untungnya, dia tidak secara impulsif mencari masalah dengan Xiaoping. Kalau tidak, jika dia bertemu kapal perang seperti itu, dia akan langsung diledakkan sampai mati. Saat itu, dia akan mati sia-sia. Singkatnya, kami tidak punya pilihan selain memberikan kompensasi. Jika masalah ini terus meledak, reputasi keluarga Huo akan ternoda. Apapun yang terjadi, kami harus meminimalkan dampak dari masalah ini, kata Huo Yongming dalam sebuah pernyataan. Suara rendah. Karena mereka tidak dapat memenangkan gugatan, mereka sebaiknya mengakui kekalahan dan memberikan kompensasi. Jika mereka terus melawan dengan keras kepala, itu hanya akan menyeberburuk situasi dan mereka tidak akan bisa melepaskan diri. Maaf, sesepuh. Masalah ini adalah kesalahan anakku. Ayah Huo Zen tampak malu. Aku sudah mematahkan kedua kakinya dan menyuruhnya untuk merenung di rumah. Dia sebenarnya melakukan hal bodoh seperti itu dan ketahuan oleh banyak orang. Sulit untuk menyembunyikannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kaum muda selalu muda dan terburu nafsu. Benar. Jika aku melihat anak itu, aku mungkin tidak akan bisa mengendalikan amarahku. Bagaimanapun, Huo Zen adalah anggota keluarga Huo. Dia tidak bisa dikirim ke penjara. Beberapa tetua keluarga Huo berkata dengan suara rendah. Mereka sangat tidak berdaya. Ini hanyalah bencana yang tidak patut terjadi. Mereka harus memberikan kompensasi 70 miliar hanya untuk insiden kecil. Siapapun yang menghadapi situasi seperti itu akan muntah darah. Xiaoping, keluarga Huo dan kamu benar-benar tidak bisa didamaikan. Huo Yongming mengertakkan gigi. Kebenciannya pada Xiaoping semakin dalam. Bisa dibilang setiap anggota keluarga Huo ingin menggigit B-start ini. Seberapa besar keinginan anak ini untuk menindas mereka. Saat ini, Xiaoping baru saja meninggalkan bandara ketika dia disambut oleh 15 pria bertuksedo. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya. Dia memancarkan aura yang kuat. Dia adalah seorang ahli di puncak tahap Grandmaster. Pria-pria lain yang mengenakan tuksedo juga ahli di panggung Grandmaster. Tuan Mudasya Pria dengan bekas luka itu melangkah maju dan berkata dengan hormat, kami adalah orang-orang yang dikirim oleh perusahaan raksasa untuk menyambut Anda. Nama saya Feng Wan Liang. Pada saat yang sama, saya juga pengawal pribadi Tuan Mudasya. Apa? Meskipun Xiaoping sudah lama mengetahui bahwa menjadi anggota inti perusahaan raksasa akan memberinya banyak hak istimewa, dia tidak menyangka bahwa mereka akan mengirim sekelompok pengawal di panggung Grandmaster dengan santai. Namun, dia juga orang yang telah melalui banyak hal dan sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Dia berkata, Baiklah, sekarang apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan Muda, tolong ikuti saya. Pria dengan bekas luka itu berkata dengan suara yang dalam, perusahaan raksasa telah mengatur tempat bagi Tuan Muda untuk tinggal di kota raksasa. Itu adalah sebuah vila di pusat kota. Wilayah kota raksasa sangat luas, tetapi juga terbagi menjadi kota luar dan kota dalam. Kota bagian luar menempati lebih dari 90 persen wilayah, sedangkan kota bagian dalam hanya menempati 10 persen wilayah. Masalahnya adalah bagian dalam kota adalah kawasan inti kota raksasa. Pertahanannya sangat kuat, bahkan jika seorang penggarap kerajaan mencoba menerobos masuk, mereka akan dibunuh oleh sistem pertahanan. Itu adalah distrik yang benar-benar kaya. Setiap rumah di pusat kota tak ternilai harganya, kecuali jika seseorang adalah seorang kultifator kerajaan, mereka tidak akan mampu membelinya. Sedangkan untuk vila, hanya petinggi perusahaan raksasa yang bisa tinggal di dalamnya. Yang lain tidak dapat membelinya meskipun mereka punya uang. Sekelompok pengawal di samping memandang Siaping dengan iri. Meskipun Siaping bukan petinggi perusahaan raksasa, statusnya mirip dengan petinggi. Dapat dikatakan bahwa dengan bakat seperti itu, menjadi seorang kultifator kerajaan adalah suatu hal yang pasti. Baiklah, ayo pergi. Siaping mengangguk. Setelah itu, dia mengikuti kepala pelayan Feng Wanliang ke dalam mobil melayang di samping bandara dan melaju di sepanjang jalan. Sepanjang perjalanan, mereka melewati banyak gedung bertingkat yang mewah. Akhirnya, mereka memasuki bagian terdalam pulau dan sampai di tempat di mana burung berkicau dan bunga bermekaran. Ada banyak vila mewah yang dibangun di mana-mana. Terima kasih.